Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Samson's Clan Oke, di video kali ini saya cuma mau cerita nih teman-teman ya Mau cerita Jadi, beberapa malam yang lalu Tiga hari yang lalu lah Tiga hari yang lalu sejak video ini saya buat Ya, tepatnya jam 23.45 Ya, 23.45 Malam tuh Saya posisinya disini nih teman-teman Ya, lagi nonton Youtube Lagi nonton Youtube Karena kan tempat ini ada studionya tuh Di atas kan ada studio Nah, kegiatannya memang malam Ya, kegiatan kita memang malam Sampai pagi gitu Saya sama Mas Ibut itu kalau habis Ngaran semen Selesai nggak selesai itu subuh teman-teman ya Jadi saya Saya di bawah Lagi nyantai sambil nonton Youtube Mas Ibut di atas lagi mixing Nah, tiba-tiba teman-teman Saya dengar pintu gerbang dibuka Ya, pintu gerbang dibuka Nah, saya santai dong Saya santai karena Memang biasanya Mas Gogor Atau teman saya itu Kalau datang juga langsung buka pagar kan Nah, cuma kali ini Saya dengernya motornya itu beda Mas Gogor itu naiknya Varyu Nah, ini saya dengar motor cowok Dan yang kenal potnya Ngebas itu loh Nah Saya dengar itu Di depan pagar Anak-anak masih santai Yang ada ya waktu itu Genji Samson Sama Kimirex Disini semua lagi santai Gerbang terbuka itu mereka masih disini Nah Habis gerbang terbuka Eh, sorry Dengar mesin Dengar suara mesin Motor berhenti di depan pagar itu Mereka masih santai Terus Gerbang dibuka Mereka juga terus santai Nah, tiba-tiba Motornya itu masuk teman-teman Tepat di Di parkir sebelah motornya Mas Ibut itu Di dekat Apa Dekat treadmill Langsung masuk Ser Saya sempat mau senyum Tapi saya lihat Wajahnya saya tidak pernah lihat orang ini Dan ini orang asing banget Nah Begitu saya sadar bahwa Hari ini Hari itu tidak ada Jadwal Rekaman Hari itu Mas Gogor juga tidak Janjian mau kesini Dan begitu saya sadar Ini orang Beneran orang asing Yang saya tidak kenal Ini anjing-anjing langsung Bereaksi teman-teman Langsung bereaksi Jadi Samson Samson Rex sama Kimi itu Langsung keluar Langsung keluar Deketin itu orang Nah Tapi tidak Ngonggong teman-teman Kan biasa Mereka hanya menggonggongi orang yang di luar pagar Tapi kalau sudah masuk tidak Nah Saya langsung bangkit Langsung saya tanya Karena saya sudah Sudah emosi Situ siapa Saya bilang gitu Situ siapa Jadi ini anak muda Teman-teman Anak muda Ya usianya sekitar 19-20an lah Karena kan disini banyak kos-kosan Nah Wah dia sudah pucat teman-teman Dia Masih berdiri di motornya Jadi Tidak duduk Berdiri gitu Sambil ngempit motor gitu Sementara Ini gerbang terbuka Gerbang terbuka Samson sudah disini Kimi sudah disini Menghadap si pemuda Harapan pemudi ini Gerbang masih terbuka loh Mereka tidak keluar Ya Sedangkan Rex dari sini Ya Ini deketin Sambil ngereng teman-teman Nah Si Rex Kalau sudah ngereng itu artinya Dia benar-benar Tidak suka dengan ini orang Ini masnya sudah pucat Saya tanya Itu siapa Lah lucu teman-teman Dia bilang Apa namanya Di Di Sherlock temannya Sherlocknya kesini Ya saya tambah marah Ya saya tambah marah Jadi dia bilang Dia langsung Buka pagar Langsung masuk Itu karena Dia sudah disherlock temannya Gitu ya Teman-teman paham ya Alasan dia langsung masuk Karena dikira ini rumah temannya Gitu Nah Begitu saya sudah Saya yakin bahwa Dia memang benar-benar Tidak berniat jahat Saya langsung amankan anak-anak itu Ayo masuk semua Masuk semua Dia sudah Sudah benar-benar Takut Saya bilang Ayo masuk semua Samson Kimi masuk Begitu semua masuk Dia masih tidak bergerak Begitu anak-anak masuk Dia sudah mulai memundurkan motornya Kan saya pegangin stangnya gini Saya pegangin Karena dia Benar-benar gugup Benar-benar Pengen segera pergi dari sini Sampai nabrak gerbang Apa namanya Nabrak ininya Ya Di luar pagar Saya bilang Mas Tahu enggak Bahwa kebodohanmu Malam hari ini Bisa saja Jadi akhir hidupmu Saya bilang begitu Dia bilang Maaf-maaf Maaf pak Maaf pak Sambil tetap Dengan muka pucat Saya bilang begitu Kebodohanmu pada malam hari ini Bisa jadi Akhir hidupmu Untung saja Kamu masuk ke rumah Yang penuh pitbull Tapi pitbullnya adalah mereka Dimana mereka adalah anjing-anjing yang Sudah dilatih untuk Tidak sembarangan Gigit orang Bisa bayangin enggak Kalau misalnya Dia masuk ke rumah Yang penuh pitbull Dan pitbullnya Tidak Seteratur mereka Ya Bisa jadi Malam itu adalah Malam terakhir Dia bisa Keluar Dan tidak bisa pulang Paham ya teman-teman ya Jadi Inti dari video yang saya buat Kali ini adalah Buat anak muda khususnya ya Biasakan Permisi Jadi saya bilang sama dia juga Apa sih beratnya Apa sih susahnya bilang permisi lah Atau ketok-ketok pager lah Sepadalah Kalau tidak lihat bel ya Paling tidak ketok-ketok pager lah Gitu Ya Tapi Dia tetap berusaha kuku bawa Di Sharelock temennya kesini Nah Saya tetap tidak habis pikir Isi kepalanya itu apa Gitu loh Ya Motornya motor trail teman-teman Ternyata ya Ya Orang mampu lah Gitu Saya hirkan Kemana adabnya Gitu loh Ya Di sharelock Berarti kan ini Dia sedang menuju tempat Baru Walaupun itu punya temennya Tempat baru Dia belum pernah kunjungi Dan langsung buka pager Masuk Temen-temen bisa bayangin kan Sayangnya saya tidak punya CCTV Kalau punya CCTV Pasti seru Gitu Ya jadi pesan saya temen-temen Meskipun Anda kenal Meskipun Anda Sedekat apapun Dengan temen misalnya Datang ke rumahnya Mbok Yawo Tetap ucapkan permisi Sepada Kulantun Atau apapun itu Jangan langsung masuk Ya Jadi Bener-bener pada malam itu Ini pemuda Harapan pemudi Ini bener-bener lolos dari maut Hanya karena Yang dimasuki adalah Samson's Clan Bisa bayangin kan temen-temen Ya Kalau Masuk Ke rumah yang penuh anjing Tapi Aduh ya segitulah Pokoknya Itu yang bisa saya sampaikan Apa namanya Tentang kejadian malam itu Bahwa Sepan Santun Bisa menyelamatkan hidupmu Nah Setelah kejadian itu Saya sempat Iseng-iseng bikin Postingan nih temen-temen Di Facebook ya Tentang Ya Saya tulis tentang Kronologi kejadiannya Tapi ya Yang namanya Kita Merespon satu kejadian kan Beda-beda Ya Beda-beda Ada Sebagian yang Nyalahin Masnya Salah masuk Tapi ya Ada sebagian lagi yang Nyalahin saya Kenapa rumahnya Nggak digembok Kan punya anjing segede-gede gitu kan Harusnya kan rumahnya digembok Loh Digembok gimana Yang pertama Rumah saya itu Aktifnya malam Dan dari awal Saya pindah ke sini Rumah ini Nggak pernah digembok Saya tidur pun Pintu ini kebuka Ya Terus tetangga-tetangga itu Juga sudah paham Nggak akan ada yang Asal Masuk Nggak ada Toh masuk pun Tidak apa-apa Jadi Gini Yang saya mau jelaskan Itu begini Mereka bukan anjing galak Jadi Saya tidak perlu Memberikan tulisan Awas anjing galak Di luar Lebih galak saya Yang perlu teman-teman Baris bawahnya adalah Apalagi Rex ya Rex itu kan Emosian Ketika dia Merespon Emosi saya Pada orang ini Pasti dia juga Memiliki Insting untuk Membela Untuk mempertahankan Teritorialnya Dari makhluk asing Ya Jadi Kemungkinan mereka Menyerang Orang ini Ada Gitu Ingat loh Pitbull itu Rasa cintanya Sama manusia itu Kadarnya lebih tinggi Ya Lebih lebay Sayangnya ke kita Itu lebih lebay Ya Jadi Bisa jadi Si Rex itu Punya keinginan nyerang Tapi tidak Dia lakukan Kenapa Karena anak-anak Di sini Memahami Sebuah Konfirmasi Yes dari ayah Itu kalau saya bilang Oke saja Orang itu Misalnya Misalnya ya Misalnya dia Mabuk atau reseh Waktu saya bilang Dia malah ngelawan Dia mukul saya Misalnya Saya tanpa Mbales pun Anak-anak akan Bereaksi Saya bilang oke Sudah habis itu orang Gitu loh Nah Waktu di luar pagar Setelah saya Amankan anak-anak Kan saya bilang Sama masnya itu Saya juga bilang gitu Untung mereka ini Anjing-anjing yang Terlatih untuk Nunggu kata oke Mas Jadi mereka Tidak sembarangan gigit Nah gitu kan Saya tulis itu di facebook Dan ada beberapa orang Yang bilang gini Nah itu Masnya tadi Ngomong sama Orangnya Oke gitu Kenapa si samson Kok tidak Ketriger gitu kan Paham ya teman-teman ya Saya ngomong begitu Ngomong ada kata oke Kok anak-anak tetap Tidak ketriger Ya tidak Sesederhana itu Pulgo so Ya Jadi Yang Yang menriger itu Bukan kata-katanya Yang menriger itu Saya Jadi saya mau bilang Oke 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 Seperti saat ini Mereka enggak Enggak ter Enggak ketriger Saya ngomong Marah 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 Atau apapun Si Rex tidak akan Tidak akan Merespon Beda dengan Ketika saya benar-benar Nyuruh dia Marah Gitu loh ya Ya gitu loh Pro dan kontra Apa namanya Di facebook Ya enggak apa-apa Orang berpendapat kan Ya bebas-bebas aja Pokoknya intinya itu ya Teman-teman ya Di video ini Saya mau menyampaikan Ke teman-teman bahwa Sopan santun Adab Sangat Bisa Menyelamatkan Nyawamu Oke teman-teman Mudah-mudahan Video ini Bermanpuat Kalau enggak Bermanpuat Ya dilewatkan Saja Sampai ketemu Di video selanjutnya Samson Selain Of We All Tuhan Yesus Memberkati Dadah Sub indo by broth3rmax Terima kasih.